Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang menjelang sore para Wawin Motors semuanya yang ada disini khususnya yang berada 3 ya Nah itu, perkenalkan saya divisi pemasaran dari Wawin Apartment, saya Fiki Andrian Octaviana dan bersama kawan saya boleh diperkenalkan Masih sama satu divisi dengan Bapak Fiki perkenalkan nama saya Iwip Syarif Udin teman-teman bisa panggil saya mau Iwip Oke, Syam atau Jon gak masalah yang penting yang penting ya wabarakatuh semuanya disini akan membahas salah satu disini keunggulannya betul keunggulan apartmentnya disini oh ya ya maaf ininya aduh lupa hilap lalik lupa manusiawi lah ya kembali lagi ke topik ya betul boleh jadi kita akan membahas apartemen lovin itu seperti apa progresnya sudah sampai mana keunggulannya fasilitasnya apa aja terus yang terakhir dapet promo apa nih khusus apa lovin lovers atau konsumen-konsumen yang di luar sana mau beli salah satu unit disini nih boleh jelasin nih gimana kondisi sekarang di Jatinangor kondisi aja dulu lah bisa aja boleh kalau semisakan berbicara masalah kondisi apa ya kita gak bisa memungkiri bahwa sekarang memang kita masih dalam kondisi PPKM betul termasuk sebagai salah satu kita kan disini kawasannya kawasan pendidikan betul betul sama mahasiswa yang ada di Jatinangor pun itu kebanyakan masih pada dari gak apa ya masih di rumah gitu kan belum pada datang disini tapi dibalik semua itu gitu kan mungkin kalau misalkan buat temen-temen yang sering pantau wilayah Jatinangor ini terlebih di Cilonyi itu sekalipun PPKM itu perkembangan pembangunan etol ya terus berlanjut ya terus berlanjut itu terus berlanjut tentunya itu jadi salah satu nilai positif buat nanti temen-temen yang memang berencana untuk investasi di Jatinangor kenapa karena ketika nanti temen-temen udah punya sekarang itu itu jadi gitu kan dan sebagainya tentunya itu akan meningkatkan nilai jual di Jatinangor betul ya ya betul sekali itu salah satu keuntungan kenapa kita pilih di RRKT rukangan dulu buat pangit ya wih itu ya temen-temen kondisi sekarang di Jatinangor itu walaupun memang kita lagi PPKM ya lagi pembatasan semuanya tapi kita di sini tuh progress tetap jalan untuk apa untuk akses ya aksesnya kita tetap berjalan dan memang rencananya tuh di akhir tahun ini kita sudah tol Cisumdau itu yang menghubungkan ke Bandara Internasional Kertajati itu mudah-mudahan rampung di akhir tahun ini ya amin amin berbarengan dengan apartemen kita untuk tol pertama tuh di akhir tahun ini akhir tahun ini dan memang untuk progress login sendiri sekarang kita udah nyampe ada di belakang kita nih tol 1 tol 1 ini udah sampai lantai 26 26 26 jadi memang kita kejar kita apa kebut ya kita kejar kebut di akhir tahun ini kita harus topping off betul dan serah terimanya nanti di 2022 betul makanya untuk apa para konsumen para loving lovers kalau misalkan mau nih investasi di sini kebetulan kita lagi banyak nih promo menarik ya itu dan jangan salah pilih juga untuk apartemennya di Jatinangor karena memang untuk loving sendiri ini tuh apartemennya premium student kita punya konsep premium student dan artinya memang untuk loving sendiri kita berdiri di atas lahan 1,3 hektare mangit betul 1,3 hektare kita bikin 3 tower di sini pertama kita sudah masuk ke lantai 26 betul dan ini developernya kita gak main-main mangit nah itu dia di mana mangit ini jadi salah satu kunci ya itulah salah satu kunci ya itulah salah satu kunci jadi memang itu jadi salah satu acuan kita selaku nanti apa pemain kalau misalkan yang udah biasa main investasi mah udah pasti udah biasa ya Pak ya iya 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 ini mah buat temen-temen yang memang mungkin masih kebingungan atau misalkan masih ragu dengan kondisi sekarang sekalipun ini kondisinya masih kondisi PPKM tapi satu hal selain memang kita tadi lihat lokasinya kita di sini lihat juga developernya nah yang kita gimana bang itu yang kita apa jadi tadi Pemikin sedikit bahas PP Property jadi memang Alhamdulillah Lovin ini gitu developernya PP Property udah pasti itu plat merah BUMN punya jadi jaminan lebih gitu kan ketimbang misalkan mohon maaf yang selain dari kita seperti itu dan yang kedua kalau misalkan sudah terpercaya banget ya sudah terpercaya itu udah TBK juga udah TBK juga udah terbuka terus yang paling terpenting kan kita track recordnya kalau misalkan PP Property itu dalam kurun waktu 5 tahun kurang lebih apa ya dalam kurun waktu 5 tahun itu udah bisa bangun beberapa apartemen bahkan puluhan lah bisa dikatakan ya apartemen-apartemen yang memang kelas mungkin ya high-class 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 jadi memang banyak project yang sudah jadi dibangun sudah kita masih dalam tahap progress pembangunan memang ini lebih dari 30 project ya 30 project ya dari PP Property di sini gitu jadi memang gak usah ragu Lovin Lovers itu gak usah ragu gak takut saya takut gak dibangun takut mangkrak gitu kan jangan takut semuanya gitu kalau di PP Property gak ada katakan seperti itu ya Pak gak ada yang namanya mangkrak-mangkrakkan pokoknya luar biasa gitu ya dan yang paling unik dari PP Property itu selain memang kita kasih istilahnya di sini ada jaminan bangun gitu ya Pak ya kita juga selalu melakukan yang namanya terobosan-terobosan atau inovasi-inovasi yang diterapkan pada setiap project yang kita bangun salah satunya misalkan di Lovin di Lovin kita punya beberapa apa namanya tuh inovasi 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 tertentu salah satunya mungkin bisa disebutkan di sini ada Pix-light gradation nya ya betul Pix-light gradation indirect toilet nya ya betul yang memang itu katakanlah jadi salah satu kendala ketika konsumen-konsumen mempunyai atau mungkin katakanlah menginap gitu kan di lokasi-lokasi lain Pix-light gradation biasanya kan di apartemen panas dan sebagainya nah kita pasti terobosan biar meredam panas yang ada di ruangan tersebut tuh indirect toilet yang tadinya mungkin kalau semisakan terjadi kendala ampet kayak gitu ya bocor gitu ya itu pasti jadi salah satu hambatan bukan hanya untuk unit yang bersangkutan nah tapi unit yang dibawahnya pun ya Pak ya itu biasanya terkena dampak nah dengan adanya indirect toilet ini jadi nanti ketika terjadi kendala di unit A itu gak bakalan lagi merempet ke unit-unit yang lainnya karena kenapa toilet langsung ke saluran pembuangan keluar ya Pak ya jadi gak akan ganggu unit-unit yang lainnya itu mungkin jadi salah satu nilai untung kenapa temen-temen saat ini harus pilih PP property sebagai developer untuk kiniannya nah itu dan selain inovasi kedua inovasi itu juga memang untuk love in apartemen ini punya konsep premium student dan memang lebih dari 15 fasilitas premium betul Pak Pak jadi memang untuk fasilitasnya sangat banyak ini nomor satu di Jatinangor bisa jadi ikonnya Jatinangor ikonnya Jatinangor gitu salah satunya kita punya nah ini memang Ip kita dapat piagamanya nih wih di ngeri ya BNN apartemen love in sendiri kita bekerja sama dengan BNN gitu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumedang jadi memang ini untuk meminimalisir terjadinya peredaran narkoba dan narkotika ya betul di salah satu hunian kita betul yang keduanya kita juga punya co-working space nya juga ada gitu tempat berkumpul nantinya mahasiswa dengan salah satu ruangan dengan full speed internet internet betul jadi gak ada lemot-lemot gak usah pakai kuota lagi ya gitu kirit kuota kirit kuota pokoknya mah nanti gitu ada banyak lagi fasilitasnya ada juga ampliteater view buat pentas seni ini anak-anak mahasiswa juga kalau misalkan memang sukanya main musik betul atau teater segala macem kita udah siapkan wadahnya disini wadah untuk berkreativitas ada juga skateboard parknya juga untuk olahraga biasanya nih anak-anak mahasiswa di Jatinangor ini kalau main skateboard itu harus ke Bandung ke Dago ke Dago jauh ya wadah jauh lah makanya kita sediakan fasilitas skateboard di sini buat wadah mahasiswa olahraga di sini ada climbing wall nya juga emang it gitu jadi untuk panjat dinding tuh kayak speederman nantinya ke atas ke bawah ke atas ke atas ke atas kamu mah speederman pak apa itu ini dulu dia tuh pak gini speederman itu sebelum bisa manjat dia sempat latihan pak gimana latihan Jatinangor awal naius видle ah wadah wadah tau ni eh nah ya apa nya yang Yeah ya juga kita punya dan tea punya dan Daha yang paling penting kita punya yang namanya digital ibarri ini sangat penting jadi buat mahasiswa mahasiswa disini karena memang nantinya cari buku cari apapun itu tinggal pakai aplikasi digital aja nggak usah nggak usah ke perpustakaan gitu jadi memang kita langsung kerjasama dengan gramedia gratis download Rp22.000 judul buku itu free betul gitu jadi ini memang nggak usah ragu lagi investasi di sini karena memang pasar sewa juga kita nggak nggak main main banget ya nggak bakal kita ada di depan empat kampus negeri disini betul ada ITB ada unpan ada ikopin sama IPDN ini potensi sewanya diperkirakan di 70.000 mahasiswa tiap tahun dan itu regenerasi memang itu keluar yang baru datang ya eh keluar yang baru keluar yang lama datang yang baru kalau yang lama belum lulus-lulus kan lumayan juga tuh ya masih stay di sini berarti tapi enggak enggak lah kita doain semua anak-anak mahasiswanya lulus dengan cepat amin 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 ya dan kita masuk ke ininya aja mengip promonya aja deh waduh ini apanya promonya nih promonya Pak Vicky bisa disebut promo PPKM ya promo PPKM ya bukan pelajaran kalau pelajaran kan PPKM mengip alah nggak lucu ya upload aja upload aja jadi terkait dengan promo ini memang Pak Vicky itu tuh dari bank BTN ya kalau nggak salah ya ya ini dia nah dari bank BTN kita lagi ada promo dengan suku bunga boleh dicek dulu mangip suku bunga takutnya nanti ada salah hati ya gitu jadi suku bunganya kita di 4,75% itu dan cicilan hanya dua jutaan aja gitu udah dp-nya 10% kita bayarin dibayarin developer gitu jadi promonya itu kalau misalkan memang berminat nih ambil yang kpa ya betul kpa dengan bunga rendah pilih bisa pilih ke bank BTN nih dengan suku bunga sangat renah di 4,75% itu diperkirakan cicilannya dua jutaan aja itu dan dp-nya yang 10%nya kita bayarin developer langsung akad tapi ya langsung akad ya langsung akad saya terima nikahnya oh nggak bukan bukan itu kan gitu penteng-penteng baru nikah ya jadi segitimpa juga nih buat login lovers gitu jadi Pak Vicky disini Alhamdulillah baru menyelesaikan bukan menyelesaikan masalah ajang itu lah baru menyelesaikan masalah ajangnya jadi di tanggal berapa Pak tanggal 7 kemarin tanggal 7 alhamdulillah baru menyelesaikan akad nikah dan sekarang udah sah dengan si tetehnya Alhamdulillah jadi doa dari temen-temen juga mudah-mudahan Pak Vicky jadi keluarga yang sama Wak ya tapi mas pawinnya nggak dibayarin developer ya itu dibayar lunas makanya memang untuk login lovers disini kalau misalkan berminat nih untuk yang KPA cara bayar sebenernya untuk cara bayar kita banyak banget ya banyak ya cara bayar hard cash pun kita masih bisa di angsus selama 5 bulan 5 bulan belum yang soft cash aja ya belum yang soft cash nya bisa sampai 24 bulan cicilan gitu nah ini khusus untuk promo kita kerjasama karena kita sama-sama pelat merah nih dari BPN juga kita keluarin promo suku bunga di 4,75% gitu jadi cicilannya diperkiraan 2 jutaan itu yang DP nya 10% nya itu dibayarin DP lokal gitu nah tunggu apa lagi buat semua login lovers konsumen konsen yang mau investasi mau punya hunian atau buat anaknya disini nanti ya segera bisa kabarin ke kita-kita nih atau mungkin DM langsung ke di bawah ini ya di bawah ini langsung aja bisa komen kalau misalkan ada yang mau nanya saya masih lajang gak oh maaf saya udah nikah kemarin gitu ada yang mau nanya tentang lovin nya juga emang gak betul tapi satu hal pak yang saya ambil garis besar ya pak dari PP Property ini jadi PP itu selalu melek ya pak ya selalu melek lingkungan dalam artian mereka bikin satu project gitu kan kita bikin satu project itu gak mungkin tanpa ada yang namanya penelitian terlebih dahulu gitu kan nah sekarang kita ada di kawasan pendidikan jati nangor dilengkapi dengan 4 universitas besar IPDN, UNUPAN, IPOPIN, ITB betul nah PP Property hadirkan apartemen yang memang kelasnya kelas premium terus dikeruntukkan juga untuk para mahasiswa sebagai nanti target pasar kita kedepan yang sewa-sewaan gitu ya jadi memang dari segi konsepan dari segi fasilitas dan lain sebagainya memang kita sesuaikan dengan nanti target pasar kedepannya ini jadi salah satu keuntungan bagi teman-teman yang memang ada rencana untuk investasi jangan ragu lagi ketika kedepannya mau misalkan mau dihuni sendiri itu oke mau disewa-sewakan kita target pasar udah jelas konsepan dan lain sebagainya pasti itu jadi incaran para mahasiswa yang mau ngekos disini ya itu dan memang kalau yang misalkan dari yang jauh nih misalkan dari Aceh atau dari Kalimantan itu gak usah khawatir ya bang itu ya betul khawatir aduh kunian saya disana unit saya dimana nih gitu kan karena memang PP Property disini kita sudah bekerja sama dengan mamikos ya mamikos, trapelio jadi memang nantinya kita unit bapak ibu nanti kalau yang jauh gak bisa nengokin kesini nih nah itu bisa dititip kunci aja nanti juga ada yang ngurusin loving lovers atau bapak ibu konsumen-konsumen tinggal duduk manis aja menikmati itu hasilnya perbulan ataupun per tahun nantinya gitu jadi memang udah top banget lah kita punya manajemen hospitality sendiri gitu buat ngurus unit-unit yang memang bapak ibu jauh dari kawasan kita gitu kan tinggal duduk manis aja lah jadi memang luar biasa ya pak ya luar biasa kita selalu menghadirkan solusi-solusi kalau misalkan dulu kan kadang suka wah mas buat apaan beli apartemen gitu kan rumah saya aja misalkan di Jakarta rumah saya aja misalkan di Aceh dan lain sebagainya gitu kan tapi kita hadirkan ketika memang ada niatan untuk investasi kenapa tidak kita carikan solusinya dan salah satu solusinya yang tadi pak piki sebutkan kita disini hadirkan beberapa mungkin ini buat nanti mengelola unit-unit yang bapak ibu punya di bikin seperti itu jadi jangan khawatir untuk kedepannya ketika nanti udah jadi dan lain sebagainya ini unit saya mau dikemanakan mau disewakan ke siapa siapa yang mengelola itu kita udah kelola sendiri ya udah siapkan dengan baik siapkan dengan baik terencana dan terkonsep dengan baik jadi nanti ibu bapak tinggal nunggu hasilnya ya pak nunggu hasilnya aja diam di rumah aja tinggal ada yang transfer-transfer tiap bulannya ya atau mungkin tiap tahunnya seperti itu jadi memang gak usah khawatir buat semuanya kalau mau invest silahkan invest disini tuh apartemen lovin tuh yang terbaik ya di Jatinangor dari sisi fasilitas kita nomor 1 gitu daripada kompetitor kita memang lokasi juga memang sangat strategis ada tepat di pinggir jalur utama jalan raya Jatinangor ya betul nomor 122 itu seberang pas banget seberang dengan Institut Teknologi Bandung ITB gitu jadi memang kebayang banget tuh kalau misalkan memang bapak ibu punya unit disini pasti itu nantinya tersewa akan tersewa terus ya betul itu regenerasi terus dan memang kita juga selain punya unit juga kita juga kan ada peluang usahanya dibawah juga memang itu itu kan peluang usahanya di lantai bawah kita punya 20 unit komersil ya kalau misalkan bapak ibu mau ah saya mah gak mau punya unit saya mau peluang usaha aja nih gitu kan ya emang ip ya ya betul betul ya mungkin usaha yang memang cocok menurut bapak ibu seperti mungkin ya laundry gitu kan mahasiswa jaman sekarang kan betul pengen yang praktis gitu ya kalau mau ribet biasanya pak laundry masukin terus mungkin ada lagi cafe-cafe kecil ya nah totalnya 20 unit sekarang sisa 4 unitan lagi gitu jadi kalau misalkan mau mau buka usaha nih disini cepetan karena memang ini sangat terbatas sekali betul ya emang ini jadi satu keuntungan juga buat buat para pelaku usaha ya pak ya betul jadi yang biasa mungkin buka-buka warung makan lah atau apalah yang memang kadang kan kita nyari lokasi yang strategis kita mau usaha pun kita nyari lokasi yang strategis nah untuk dilopin ini sendiri kita lokasinya udah disediakan strategis kurang apa gitu kurang strategis seperti apa kita huniannya udah ada yang huninya ada mahasiswa tentunya itu pasar untuk para pengusahaannya udah ada gitu kan jadi gak usah ribet-ribet nyari pasar lagi karena memang yang kita huni udah banyak gitu kan yang huni di kita pun udah banyak gitu kan belum lagi mungkin yang nanti kalau misalkan dari luar kunjungan dan lain sebagainya itu pasti banyak betul jadi kalau mau yang mau cuci yang dari atas tinggal kebawah tinggal kebawah mau makan tinggal kebawah gitu kan aduh galon habis tinggal kebawah gitu bawa aja sendiri gitu ya galonnya mah gak capek gitu jadi memang kembali lagi nih kita juga tadi promonya udah disampaikan betul-betul untuk cara bayar sebenernya kita fleksibel banget gitu ada empat cara bayar yang pertama ada tiga cara bayar yang pertama hard cash itu hard cash bisa dicicil selama tujuh kali ya tujuh kali ada soft cash nya juga dua tahun selama 24 bulan gitu DP nya 20% semuanya ada juga yang sekarang kita lagi promo KPA nih KPA dari perbankan Bank BTN itu bunganya suku bunganya di 4,75% itu sekitar cicilan 2 jutaan dan itu DP yang 10% nya dibayarin oleh kita developer jadi bapak langsung akat aja udah langsung dapet cicilan 2 jutaan gitu dari Bank BTN betul jadi memang kalau misalkan berbicara momentum untuk investasi ya memang sekarang lah bapak ya memang sekarang momennya momen untuk bapak ibu berinvestasi kenapa? karena memang ya itu tadi si developer lagi jor-joran istilahnya lagi gede-gedean ngeluarin promo lah apa lah inilah begitu pun dengan nanti ketika teman-teman ambil yang KPA dari tiap pun bank pun gitu kan luarin promo satu promo yang tadi dari suku bunga yang asalnya mungkin di atas 5 lah atau apa gitu ya ya betul sekarang cukup di 7 cukup di 4 ya 4,75% gitu jadi buruan ini terbatas banget ya terbatas kalau misalkan ada yang mau ditanyakan juga boleh gitu nah disini juga ada yang nanya nih Manggit oh ada yang nanya dari Eka eh keluar lah ya dari Eka apa tadi itu ya lupa dari Ibu Eka katanya dekat dengan tempat ibadah enggak waduh gitu betul-betul kalau misalkan masalah tempat ibadah Alhamdulillah gitu ya Pak ya ya kita depan, samping, belakang itu tempat ibadah semua tempat ibadah semua ya wih mantap kawasan Jatinangor ini kalau misalkan untuk pertanyaan Ibu Eka yang dekat dengan tempat ibadah tidak kalau disini dekat sangat dekat bahkan gitu kan ya soalnya kenapa selain memang tempat ibadah-tempat ibadah yang lokasinya ada di kawasan warga gitu kan memang disini kawasan masih ada kawasan warga juga ya terus kita memang posisinya itu paling dekat dengan 4 kampus yang ada di Jatinangor dengan UNPAN, ITB, IPDN, IKOPIN gitu kan yang pastinya di dalamnya pun ada kawasan tempat ibadahnya jadi memang sangat memungkinkan kita mau kemana pun disini jalan kaki pun itu bisa karena memang lokasinya sangat dekat sekali sangat dekat sekali jadi banyak memang tempat ibadah disini ada di IPDN ada di apa di pemukiman warga juga ada banyak pasti juga dan yang pasti sih niat dulu lah sebenarnya niat dulu lah kalau misalkan ibadah itu kan bisa dimana aja di unit itu bisa yang penting niatnya aja dulu gitu kalau misalkan nanya tempat ibadah niatnya udah bulek gitu kan udah pengen bener gitu ya dimanapun jadi dimanapun jadi gitu mau di unit juga kan bisa gitu itu oh Eka Jayanti yang tadi Pak Eka berarti ya ibu 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 apa Eka sih oh ibu 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 Eka Jayanti selamat bergabung ibu Eka nah kayaknya nih Bu Eka bakalan lanjut buat tanya-tanya nah nah berapa oh Bu Eka ditunggu pertanyaan berikutnya apapun itu pertanyaan insya Allah kita jawab dengan ya kita juga nanti ada ini ya ada ada kuis ya ada kuis ya ada kuisnya nanti jadi pantangin terus nanti ada dia menarik buat love and lover semuanya dari bukan dari kami ya dari developer kita jadi pantangin terus nanti akan ada kuis gitu boleh ada yang mau nanya lagi gitu Mangga silahkan ditunggu barangkali mau nanya ee jalan dibuka apa enggak gitu ya kalau kondisinya saya diculingi kemana ya nah gitu ya kalau kondisinya lagi PPKM seperti ini emang kan ada sebagian jalan yang memang di sepat-sepat ya betul jadi emang gak semua bisa masuk lah betul tapi memang kalau misalkan kondisi seperti ini kita masih membuka luang kok ya Pak ya ya dalam artian disini kalau misalkan Bapak Ibu yang berkenan untuk datang boleh kita tapi tetap protokol kesehatannya di pakai pakai tapi jangan lupa pakai masker itu dia sanitizernya terus dibawah terus dibawah sosial distansinya juga itu diterapkan baik gitu tapi kalau misalkan buat Bapak Ibu yang mungkin masih sibuk lokasinya jauh dengan jatinaan ngawar tapi tetuh kita berminat bisa langsung hubungi teman-teman marketing disini ya Pak ya nanti kalau misalkan mau check-lock mungkin bisa sambil video call ya bisa langsung video call bisa langsung seperti itu kita selalu ada dengan solusi-solusi lah betul jadi jangan sampai karena jarak karena kondisi PPKM seperti ini niatan Ibu sama Bapak buat ambil unit di Jatinangor di kawasan pendidikan terhambat ya gitu kan ya terhambat di ya kak ya wah gitu terhambat gitu jangan sampai seperti itu masih banyak lah caranya masih banyak kita digital apa digital marketingnya juga betul sosial medianya websitenya kita jalan terus nih anak-anak gitu jadi memang kalau misalkan mau tanya-tanya boleh langsung pantengin medsosnya pantengin cari-cari di eee cari-cari di medsos ya ada pertanyaan lagi dari KEK Jayanti selain hardcase dengan KPA dan KPA satu lagi tadi apa ya yang softcase mungkin apa ya hardcase iya iya jadi kalau misalkan untuk yang softcase softcase itu angsurannya langsung ke developer jadi eee Baeka bisa nanti tuh untuk DP nya terlebih dahulu DP itu diangsur selama 2 kali apa ya dua kali ya 20% ya 20% ya 20% ya 20% diangsur selama 2 kali terus sisanya diangsur lagi ke developer seperti itu itu ada yang 2 tahun ada juga yang maksimal di 3 tahun ya ya di 3 tahun dan itu semuanya langsung ke developer jadi gak ada bunga kalau untuk yang softcase seperti itu nanti ada diskon lah ada diskon tambahan diskon lah apalagi buat yang aktif kayak Bu Eka nih Bu Eka nanti boleh hubungi KPP atau misalkan langsung ke saya boleh juga langsung di komentar itu untuk info lebih lanjutnya seperti itu baik itu untuk unit promonya cara bayar dan sebagainya nanti bisa kita bantu ya bantu ya jadi memang nanti kalau misalkan gue Eka masih bingung nanti kita juga pilihin unit yang bagus betul gitu memang dengan harga yang bagus dan diskon yang spesial betul betul pakai telur 2 spesial hahaha jadi nantinya kalau misalkan memang ada keseriusan Bu Eka nanti kita bisa bantu ya betul kita apa ajukan kita bantu secepat mungkin betul diskon segala macem unitnya yang mau yang mana karena memang untuk unit yang studio juga kita untuk total bangunan juga dimastosok udah hampir 80%an ya iya betul gitu udah sold gitu jadi memang sangat terbatas sekali untuk tipe studio betul seperti itu dan karena berhubung waktu jadi mohon maaf kita gak bisa hahaha gak bisa lama-lama ya betul tapi sebelumnya sebelum kita akhiri ini ada satu pertanyaan buat temen-temen quiz quiz ya seperti itu jadi buat para love in lovers boleh sebutkan nanti langsung di komentar gitu kan sebutkan pertanyaannya nih sebutkan salah satu keungguran dari love in apartemen ini gitu kan untuk jawaban dari temen-temen boleh itu langsung jawab di komentar gitu kan boleh langsung jawab di komentar dan nanti untuk pengumuman 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 pemenangnya itu akan di eh laksanakan di hari Senin dihubungkan di hari Senin saya boleh ikutan gak ya enggak pak lah ini kan gampang loh sebenernya iya jadi kalau misalkan love in lovers mantengin ya dari awal ya apa kita live gitu pasti tau lah salah satu fasilitas di keunggulan lah keunggulan di love in keunggulan di love in itu pasti tau lah apa aja apa mau saya kasih tau hahaha tapi nanti adenya buat saya ya bagi gua ya hahaha gitu ya bisa langsung aja ya tulis di bisa langsung ditulis komentar gitu ya kolom komentar nanti diumumkan untuk pemenangnya siapa langsung dihubungi gitu di hari Senin nanti betul seperti itu Senin pada Maghrib ya bangit Senin pada Maghrib hahaha gitu jadi terima kasih buat semuanya yang memang sudah apa mantengin live IG kami gitu terima kasih banyak betul dan jangan lupa ya nanti kuisnya dijawab dan dapetin hadiahnya jangan lupa ya nah itu dia dan yang terpenting mudah-mudahan kita semua masih dalam linggunungan Allah SWT kita selalu sehat lancar dalam segala aktivitasnya sekalipun kondisi seperti ini dan mudah-mudahan kita juga kita doakan mudah-mudahan ini secepatnya ya corona ini sudah amin gitu ya cepet berlalu lah berlalu lah gitu ya biar cepet semuanya semuanya aktifitas beres gitu aktifitas bisa langsung lancar kembali lah apa ya ya paling gitu aja ya topin lover sehat-sehat selalu terima kasih banyak terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah hai 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 hai